Menghadapi Pilih Kada November mendatang, Partai Golkar ditantang untuk memenangkan 65% kadar yang diusung nantinya. Hal yang disampaikan Bambang Heripurnama selaku badan pemenangan pemilih wilayah Kalimantan untuk Partai Golkar. Menurut Bambang, Golkar sendiri akan melakukan tiga kali survei untuk menentukan kadar terbaik yang akan diusung bertarung di kontestasi politik pemilihan kepala daerah mendatang. Hal ini disampaikan usai musyawarah daerah kolektif Kosgoro selaku ormas pendiri Partai Golkar pun tegas, berkomitmen terus serta mensukseskan kader Golkar di Pesta Demokrasi nanti. Jadi Kosgoro sudah seharusnya untuk memenangkan baik pilkada yang akan dilaksanakan 29 November ini, target dari Partai Golkar 65% seluruh Indonesia pilkada. Dan disini banyak ada kader Golkar, anggota fraksi, dan kami dorong untuk menjadi wakil atau jadi kepala daerah di Kalimantan Selatan. Pak, kalau dikalkan saja... Pak, kalau dikalkan saya untuk merasakan 65% dimana dari siap Kosgoro membantu Golkar? Oh iya, memang karena kita kewajiban kita, Kosgoro, karena kita mendirikan Partai Golkar dan kita harus membesarkan Partai Golkar khususnya di Kalimantan Selatan. Karena Partai Golkar bertekad untuk memenangkan disuruh Indonesia 65%. Jadi kita sebagai kader Golkar disuruh Kalimantan Selatan siap memenangkan kader-kadernya yang ditunjukkan di PT oleh Partai Golkar. Tahun sekarang sudah berapa persen sekarang? Kita tahun 2020, kita memenangkan 61% Partai Golkar, kepala daerah di seluruh Indonesia. Mas, Pak. Kita bekerja keras, kita sesuai survei, kita mendukung kader-kader Partai Golkar yang berpotensi untuk memenangkan pikada di Kalimantan Selatan. Dan khususnya, umumnya di Indonesia. Pak, kalau... Kosgoro sendiri mendukung siapa? Semua kader Partai Golkar nanti yang ditunjuk atau disahkan oleh DPP Partai Golkar. Kalau sejauh ini kira-kira sudah memantau loh, Pak, ada kader yang potensial khususnya di Pilbuk Kastil, Pak. Oh iya, kita mendorong kader-kader kita. Nanti kita lihat dari hasil survei. Dan Partai Golkar mengadakan tiga kali survei. Diketahui, Kosgoro didirikan pada 10 November 1957. Dalam prosesnya, organisasi masyarakat menjadi induk atas laria kader-kader pejuang Partai Golkar.